Timnas Italia berhasil menjadi juara Euro 2020 setelah mengalahkan timnas Inggris pada Senin 12 Juli 2021. Italia mengalahkan Inggris selewat adu penalti dengan skor 3-2 dan mengangkat piala Euro untuk kedua kalinya. Gliazzurri sempat tertinggal di babak pertama lewat gol cepat luksau di menit kedua pertandingan. Namun Italia bangkit dan menyamakan kedudukan di menit 6-7 dan mempertahankan skor imbang hingga 90 menit pertandingan. 120 menit pertandingan berjalan, skor imbang satu sama tetap bertahan dan laga dilanjutkan ke babak adu penalti. Italia yang memiliki skuad dengan para pemain yang lebih matang berhasil memenangkan adu penalti setelah berhasil melesakkan 3 gol ke gawang Jordan Pickford. Pahlawan Italia pada partai final Euro 2020 adalah sang keeper muda Gianluigi Donnarumma yang mampu menepis 3 tendangan penalti pemain timnas Inggris. Sebelumnya jalan timnas Italia menuju partai puncak final Euro 2020 terhitung tak terlalu mulus. Meski tak menghadapi perlawanan berarti di babak penyesian grup, mereka harus melawan timnas Austria di babak 16 besar yang mampu memaksa mereka bekerja ekstra hingga 120 menit. Lalu sekeperempat final Italia menghadapi lawan kuat yakni Belgia yang berhasil mereka kalahkan dengan skor 2-1. Di babak semi-final, Italia kembali menghadapi Gianbra di mana mereka harus susah payah mengalahkan Spanyol lewat babak adu penalti. Di partai puncak Euro 2020, Italia kembali menunjukkan mentalitas juara dengan berhasil mengalahkan Inggris yang terhitung menjadi tuan rumah final. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!